Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya si anak Yang kali ini Saya mau menjawab Pertanyaan kalian Bukan menjawab sih Saya mau bikin video ulang Tentang video saya yang ini Oke lah Yang ini Disini banyak komplain karena suaranya kecil Oke Mengapa suaranya kecil karena itu tahun 2019 Itu saya gak punya Perangkat yang cocok untuk membuat video Meskipun ini ada perangkat yang lumayan Videonya gak bagus-bagus Soalnya saya gak bisa ngedit juga Oke Komplainnya yaitu suaranya terlalu kecil Oke kita coba kita dengerin Ini volumenya kita pakai 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kalian sudah mendengar Oke Itu sudah 100% Sudah 100% dan suaranya terlalu kecil Oke kita kecilkan aja Dan videonya Oke Itu video tentang bagaimana cara kita membedakan admin Akun admin dan kasir Oke Langsung aja Kita masuk ke e-postnya sendiri Kita masuk dan disini kita cari database Setelah pesakan ya Dan username disini masih saya standar Saya sebagai admin Admin dan admin Oh ini kurang n Admin Admin Oke Oke Ini kita handuk saja Oke Untuk pengaturan sendiri Sebagai kasir atau sebagai admin Disini saya sudah membuat untuk contoh Yaitu disini ada beberapa nama Yaitu ada Rina sebagai kasir Jabatannya kasir dan shiftnya siang Dina Jabatannya juga sama kasir tapi dia shiftnya pagi Dan nama bagus Itu jabatannya admin Ya shiftnya full Pagi sampai sore kayak gitu Dan admin Nah amin Ya disini jabatannya manager gitu Apa sih fungsi dari setiap jabatan ini Kalian bisa langsung menuju ke pengaturan Lalu cek disini ada data user Kita cek kelompok access user Disini kalian bisa membedakan Fungsi apa saja yang Kalian dapat Sebagai user tersebut Oke disini Kalau administrator Jelas dia bisa mengakses semua Semua program Apa ya Semua fitur program Dari e-post itu sendiri Oke kita cek disini Kalian bisa Kalau administrator jangan dikurangi sih ya Nanti ribet sendiri Oke disini kalian bisa cek sendiri Ini fungsinya full Untuk administrator Kalau untuk manager Ada beberapa fitur yang dikurangi Oke seperti yang jelas itu disini Saldo awal Proses tahunan Nah ini User management Dia gak bisa Beda sama Administrator Kalau administrator dia bisa mengatur User management Seperti itu Dan untuk kasir sendiri Itu sangat dibatasi Ini dia Semuanya dikunci Untuk pengubahan transaksi Dia tidak bisa mengubah Transaksi penjualan Atau pembelian Dari user kita gitu ya Oke Atau Bukan user Dari pembeli kita Kayak gitu Oke Kalian bisa menentukan sendiri Kalau kalian Ingin menentukan sendiri Hak akses Disini ya Kita diberi pilihan Atau Tambahan user lain Lain-lain Itu sampai 4 ya Oke Langsung aja Kita masuk ke menu Disini ada Daftar user Dan kita masuk ke Daftar user Disini kalian bisa menambahkan Nama-nama Untuk pegawai kalian Dari kasir Manager Administratornya Oke Disini sebagai contoh Kita contohkan saja ya Yang pertama itu Administrator Untuk administratornya sendiri Itu sebagai saya Misalnya saya sebagai Pemilik toko tersebut Saya mau buat Akun saya sendiri Yaitu ID-nya Cah Songong Gitu aja ya Cah Jangan pakai spasi Kalau bisa kalian pakai Tanda seperti ini Tanda penghubung Atau Garis bawah Itu baru Masuk Cah Songong Lalu disini Usernya Cah Songong Juga Kalau di Usernya Name User Itu kalian bisa Menggunakan spasi Contoh ya Seperti ini Dan untuk Kelompok Usernya Disini kalian Kelompok User Apa yang kalian Berikan Kepada Cah Songong Ini Misalnya Cah Songong Ini sebagai Administrator Administrator Dan Untuk login Gudang Atau Dep Kalau disini Karena dia Sebagai Administrator Dia bisa Mengecek dari Toko Dan Gudang Jadi Saya Centang Sesuai Dari Pengaturan Umum Seperti ini Jadi Dia bisa Mengakses Misalnya Program kita Ada yang Di toko Dan ada yang Di gudang Seperti itu Ada dua Jadi Terhubung Mungkin bisa Dianalogikan Mungkin Nanti Lain kali Saya bikin Analogi Untuk Programnya Toko Gudang Dan server Disini Kita Sesuaikan Dari Pengaturan Umum Hakses Disini Tidak Bisa Dipilih Karena Dia Bisa Masuk Ke Gudang Atau Toko Seperti itu Lalu Untuk Login Shift Tidak Saya Beri Karena Saya Pemilik Jadi Saya Tidak Bekerja Dan Untuk Password Disini Saya Berikan Sebagai Contoh Yaitu 1234 Itu Contoh Atau Saya Tetapkan Saja Admin Ini Contoh Admin Disini Belum Saya Tambahkan Juga Bentar Untuk Saya Catat Dulu Disini Ada Cah Songo Biar Cepet Kita Copy 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 Oke Untuk Sif Sif Non Non Untuk Password Disini Saya Menggunakan Tetap Admin Huruf Kecil Semua Oh iya Untuk Password Sendiri Kalian Harus Menentukan Huruf Kecil Semua Huruf Besar Atau Kecil Itu Berpengaruh Jadi Kalian Tentukan Ya Atau Kalian Catat Ya Tidak Lupa Gitu Oke Disini Sudah Saya Isi Semua Dan Kita Shift Seperti Ini User Cah Songo Berhasil Disimpan Oke Untuk Cah Songo Sudah Masuk Sebagai Administrator Dan Kita Mau Masukkan Dari Atas Dari Kasir Kita Tambah Dulu Sementar Kita Close Sementar Biar Enak Lihatnya Bisa Dikit Set Kayak Gini Mungkin Kalau Kalian Menggunakan HP Kalian Bisa Perbesar Dikit Atau Kalian Bisa Menggunakan PC Semoga Terlihat Ya Oke Disini Saya Tambahkan Lagi Untuk Daftar Usernya Kita Masuk Disini Kita Tambahkan Untuk Akun Bernama Rina Sebagai Kasir Rina Untuk Usernya Untuk Namanya Adalah Rina Disini User ID Sebaiknya Kalian Gunakan Huruf Kecil Semua Biar Tidak Kelupaan Nanti Ada Yang Lupa Yang Menggunakan Huruf Besar Dan Dia Gak Bisa Masuk Kan Faur Rina Rina Huruf Kecil Semua Seperti Ini Untuk Nama Usernya Kalian Terserah Oh Disini Untuk Program Yang Baru Ternyata Dia Harus Menggunakan Huruf Besar Semua Oke Untuk Nama Usernya Rina Untuk Kelompok Usernya Kita Kasir Dan Disini Untuk Haccess Dia Terbastas Karena Dia Kasir Dia Cuma Ada Di Depan Atau Di Tuko Kita Pilih Saja Dia Di Utama Bukan 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 Di Utama Lalu Untuk Shift Nya Kalian Bisa Nanti Waktu Login Itu Ada Pilihan Shift Jadi Misalnya Untuk Kasirnya Ada Shift Pagi Dan Shift Siang Kita Centang Disini Kalau Nggak Ada Shift Tidak Usah Diberi Centang Kayak Chasong Tadi Tampai Centang Jadi Dia Untuk Di Login Nanti Tidak Akan Muncul Pilihan Shift Dan Untuk Password Karena Ini Contoh Kita Beri Saja 1234 Nanti Kalian Bisa Tentukan Sendiri Password Seperti Apa Atau Dari Kasir Apa Biar Dia Ingat Gitu Ya Oke Kita Shift Dulu Oke Disini Kita Beri Password Seperti Ini 1234 Dan Dina Juga Nanti Kita Beri Password Sama Saja Sekarang Kita Tutup Dulu Rina Sudah Masuk Kita Tambah Lagi Dia Dengan Nama Dina Dina Seperti Ini Lalu Usernya Namanya Dina Dan Untuk Kelompok Usernya Sama Masih Menggunakan Kasir Untuk Loginnya Terbatas Juga Karena Dia Kasir Di Toko Kita Beri Juga Akses Kasinya Itu Di Utama Atau Di Toko Sebenarnya Ini Utama Bisa Dirubah Tapi Tidak Apa Untuk Contoh Awal Kalian Bisa Gunakan Utama Saja Lalu Loginnya Kita Beri Dia Shift Karena Nanti Bergantian Dengan Rina Lalu Untuk Password Tetap 1234 Sebagai Contoh Kita Shift Lalu Kita Ada Nama Bagus Bagus Dan Disini Bagus Dan Kelompok Usernya Dia Sebagai Admin Oke Sebentar Dia Shift Full Jadi Untuk Login Shift Tidak Saya Centang Pasword 1234 Saja Sebagai Contoh 1234 Oke Kita Lupa Bentar 1234 Oke Seperti Ini Kita Shift Oke Mungkin Cukup Seperti Ini Dulu Untuk User Dan Admin Dia Situ Ada Beberapa User Baru Yaitu Bagus Atau Sebagai Administraser Cah Songong Sebagai Pemilik Yaitu Administrator Juga Dan Iwan Itu Sebagai Supervisor Vina Dia Disini Sebagai Kasir Oh Kasirnya Kurang Satu Dinanya Belum Masuk Ternyata Belum Saya Sip Dina Disini Dina Juga Dina Kelompok Usernya Dia Sebagai Kasir Lalu Untuk Utama Atau Gudang Utama Saja Paswortnya 1234 1234 Nanti Mungkin Kalau ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Insyaallah Kalau saya Bisa Nanti Saya Jawab Permasalahannya Dimana Disini Sudah Sudah Masuk Ada Dua Kasir Dan Ada Disini Yang Saya Tambahkan Ada Dua Administrator Kita Tutup Dan Kita Coba Dulu Kita Lockout Dan Kita Akan Lockin Lagi Kita Lockout Dulu Lockout Seperti Ini Dan Kita Mau Lockin Menggunakan Kasir Oke Sebagai Contoh Disini Menggunakan Rina Rina Seperti Ini Dia Tadi Hurufnya Besar Semua Karena Dia Harus Lockin Kalau Kecil Biasanya Tidak Mau Tapi Kita Contohkan Saja Kecil Dulu Apakah Dia Mau Masuk Atau Nggak Rina Dan Disini Password 1234 Shift Karena Dia Shift Yang Kita Pilih Disini Untuk Shift Sendiri Belum Saya Ganti Tadi Oke Kita Pakai Shift Pagi Dulu Kita Masuk Ya Oke Ternyata Dia Bisa Dia Bisa Jadi Besar Besar Kecilnya Dari Program Nggak Berpengaruh Ya Sudahlah Programnya Seperti itu Oke Disini Dia langsung Masuk Ke menu Kasir Untuk Rina Karena Jabatannya Kasir Dia Cuma Mendapatkan Interface Seperti ini Yaitu Disini Ada Menu Menu Utama Dia Nggak Ada Apa Nggak Ada Misalnya Kita Penjualan Offline Hitam Hitam Dia Biasa Buka Lalu Disini Proses Recap Dia Dibisa Juga Dibisa Membuka Perlu Hakses Khusus Lalu Dia Langsung Muncul Di Daftar Kasir Atau Kasir Oke Jadi Seperti Itu Tapi Kita Coba Untuk Melakukan Penjualan Di Kasir Yang Rina Seperti Apa Nanti Di Daftar Kasir Munculnya Misalnya Disini Kita Beri Adaptor Disini Ada Penjualan Keyboard Yaitu HP Pavilion Sebagai Contoh Dengan Harga 125 Kalau Kita Menggunakan Biasanya User Admin Admin Itu Biasanya Di Harga Disini Kita Bisa Merubah Ya Kita Coba Disini Kita Rubah Dia Tidak Mau Berubah Kita Contohkan Disini Pake Keyboard Kalau Gak Percaya Kita Cari Aksesoris Ini Keyboard Virtual Sebagai Contoh Ini Kita Klik Disini Dan Kita Coba Rubah Harganya Dia Tidak Mau Berubah Untuk Harganya Kalau Jumlah Misalnya Jumlah Pembelian Apakah Dia Bisa Berubah Sama Dia Tidak Bisa Merubah Dari Sistem Ini Dan Kita Berikan Potongan Dia Bisa Kalau Potongannya Bisa Jadi Jadi Yang Krusial Dia Tidak Bisa Mengubah Harga Dari Barang Yang Kita Atur Sebagai Admin Oke Kita Close Ini Kita Coba Kita Lakukan Pembayaran Kita Bayar Dulu Disini 125 Kita Simpan Simpan Saja Kita Tidak Mau Mencetak Karena Ini Hanya Contoh Dan Karena Sudah Tersimpan Biasanya Semua Transaksi Akan Muncul Di Daftar Kasir Disini Sudah Tertulis Tercatat Disini Tanggal Sekarang Dan Disini Untuk User Pembuatnya Dia Adalah Rina Untuk User Pengubah Dia Masih Kosong Ya Oke Disini Transaksi Sudah Muncul Kita Coba Untuk Kasir Yang Kedua Kita Langsung Lock 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 Oke Apakah Anda Akan Keluar Dari Disini Kita Keluar Maaf Sebelumnya Simpan Transaksi OP Ini Tidak Mau Keluar Kita Tutup Dulu Pakai Gini kita lockout dulu soalnya kita mau ganti shift sebagai contoh seperti itu oke disini kita sudah lockout dan kita mau masuk ke akun Dina sebagai kasir yang di suri hari gitu ya tadi kan oh iya saya seolah tadi dina lalu passwordnya sama 1234 sebagai kasir dan dia mendapatkan shift malam misalnya seperti itu oke kita pilih oke tampilannya sama seperti tampilan dari kasir Rina tadi sama cuma disini dia bisa melihat apa saja yang dijual oleh kasir Rina tadi oke Rina dan disini misalnya kita coba kita lakukan transaksi juga sebagai Dina misalnya kita bikin lalu disini sama dia tidak bisa mengubah juga oke keyboard juga tidak bisa tidak bisa disini oke jadi kalian aman tidak perlu khawatir adanya pengubahan harga tapi disini kita coba dia misalnya melakukan potongan harga kepada pembeli kita potong 10% seperti ini apakah dia tercatat atau enggak kita coba kita coba lalu kita bayar sini kita bayar sudah transaksinya sudah kita lihat daftar kasir Oke disini karena dia dari Dina tadi sudah melakukan transaksi otomatis transaksinya akan di atas kita bisa mengubah mengubah mengubah-ubah ini sih sebenarnya atas atau bawahnya dan disini dia juga tidak bisa Dina sendiri tidak bisa mengubah atau mengedit misalnya kita klik tombol edit dia tidak bisa mengedit dari tapi pejualannya sudah terjadi jadi dia tidak bisa mengeditnya ya misalnya kita tutup dulu lalu kita coba kita edit ini kita edit oke 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 ternyata disini dia bisa mengedit coy bisa mengedit misalnya oh oke oke temen-temen ternyata tadi saya salah ternyata disini kasir bisa mengedit penjualannya misalnya dia salah melakukan transaksi misalnya disini potongannya kita hapus seperti ini kita hapus jadi nol harganya tetap 200 ribu lalu coba kita lakukan pembayaran ulang dan kita save oh bentar harganya kurang 200 ribu oke kita save oke disini perbedaannya muncul di ternyata Dina sendiri tidak bisa melakukan pengubahan transaksi yang sudah dilakukan oke oke maaf anda tidak memiliki hak akses untuk mengubah data untuk membuka untuk membuka akses sementara maka anda harus melakukan login user yang memiliki akses untuk modul jadi dia harus menghubungi manager atau admin oke manager atau admin jadi kita coba kita masukkan dia sebagai manager gitu ya misalnya managernya tadi bagus lalu passwordnya 1234 jalan oke jadi dia bisa mengubah setelah dia menghubungi manager yang berwenang atau kita enter dan untuk didaftar kasirnya oke untuk managernya dia tidak tercatat tapi disini dia tercatat sebagai dina sebagai mengubahnya tapi harus memiliki persetujuan dulu dari admin atau manager oke untuk itu kalian mungkin sudah paham kalau kurang paham bisa cek ulang lagi ya kalau belum paham juga bisa tulis di kolom komentar deh nanti saya bantu jawab oke untuk selanjutnya kita akan masuk menggunakan akun admin akun ini kita tepung ya oke sebentar kita coba satu kali transaksi langsung ya kita tepung ya oke setelah kita tepung ya kita coba masuk ke menggunakan akun admin disini kita coba menggunakan casongong atau bagus deh bagus sebagai admin untuk passwordnya 1234 karena tadi waktu membuat akun ini kita tidak mencentang untuk save dia tidak muncul ya save nya kalau beda sama kasir tadi jadi kita masuk saya mengerti dan untuk admin sendiri dia memiliki hak akses untuk semua kriteria atau semua fitur di aplikasi jadi itulah perbedaan untuk admin dan kasir jadi kalian bisa tenang gitu loh tapi di admin ini ada sedikit perbedaan kalau di kita coba melakukan penjualan bukan penjualan sih kita mengecek untuk penjualan gitu misalnya disini untuk transaksinya ada komplain dari pembeli dan kita sebagai admin ingin mengubah transaksi tersebut transaksi penjualan tersebut misalnya kita gunakan dina ini lagi yang melakukan kesalahan transaksi dan kita coba kita edit sebagai admin admin disini bagus ya oke disini ternyata dia salah melakukan penjualan barang kita coba kita hapus disini barangnya oke kita ubah jadi keyboard oke disini kalau kita sebagai admin kita bisa mengubah harga ini oke ubah harganya bisa berubah setiap saat tapi untuk kasir tadi tidak bisa ya ini sebagai contoh atau kita juga bisa memberikan diskon untuk barang ini seperti ini sebagai contoh oke karena tadi coba kita lakukan pembayaran untuk transaksi ini kita bayar 21260 kita simpan kita enter lalu kita tutup no oke disini yang kita ubah tadi adalah dina kasir yang bernama dina tapi untuk pengubahannya itu adalah sebagai akun yang akun yang digunakan oleh admin yaitu bagus ini bagus yang menggunakan admin gitu ya jadi semuanya pasti tercatat siapa yang mengubah kriteria barang atau penjualan itu tercatat disini ya di penjualan oke mungkin seperti itu dulu video kali ini mungkin terlalu panjang ya terlalu panjang dari video saya yang sebelumnya mungkin kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan kalau kalian sudah pertanyaan jangan lupa klik tanda subscribe dan klik tanda loncengnya kalau saya membuatkan video jawaban seperti ini kalian tidak tertinggal ya dan kalau kalian suka video ini kalian bisa like gak suka dislike aja kalau yang bertanya-tanya tentang nomor saya nomor WA atau apa kalian mungkin bisa cek kolom deskripsi tapi kalau WA kurang kayaknya gak ada adanya telegram oke mungkin seperti itu dulu see you next time see you next time ke